Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengukapkan bahwa MK pernah membatalkan hasil pemilu yang dinyatakan terbukti curang. Menurut calon wakil presiden itu, hal tersebut membuktikan bahwa pihak yang kalah dalam pemilu dan mengugat adanya kecurangan tidak selalu kalah dalam proses di MK. Ia mengatakan saat dirinya menjadi Ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik. Hal tersebut Mahfud sampaikan di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu 16 Februari 2024. Apa yang disampaikan Mahfud tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataannya bahwa pihak yang kalah pasti selalu menuduh pemilu curang. Mahfud berkata kecurangan dalam pemilu itu memang sering terjadi. Akan tetapi dalam persidangan, pembuktiannya seringkali tidak cukup. Mahfud kemudian membeberkan sejumlah putusan MK yang pernah membatalkan hasil pemilu atau memerintahkan pemilu ulang. Misalnya Pilkada Provinsi Jawa Timur tahun 2008. Saat itu, Kofifah Indar Parawansa yang semula dinyatakan kalah kemudian dibatalkan dan MK memerintahkan pemilu ulang. Mahfud juga menegaskan bahwa pada tahun 2008, istilah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM muncul sebagai keputusan pengadilan di Indonesia. Saat itu, Mahkamah Konstitusi atau MK tempat Mahfud menjadi hakim mengadili perselisihan terkait Pilkada Jawa Timur antara Kofifah dan Sukarwo. Penggunaan istilah TSM kemudian menjadi landasan untuk keputusan-keputusan lain dan secara resmi diakui dalam hukum pemilu. Karena itu, TSM telah menjadi bagian dari jurisprudensi dan diatur dalam Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!